Kehebohan terjadi di Olimpia de Paris 2024, tepatnya di cabang olahraga tinju, publik tengah digegerkan oleh petinju asal Al-Jazair. Imanek Halif berhadapan dengan petinju Italia, Angela Carini, beredar video di media sosial. Pertandingan antara Halif dan Carini yang berakhir dalam waktu 46 detik pada Kamis, tanggal 1 Agustus tahun 2024, publik terkejut dengan keputusan Carini untuk mengakhiri pertandingan begitu dini. Serta, dikagetkan dengan perawakan Halif yang dinilai lebih mirip sebagai laki-laki. Melansir laman resmi Komite Internasional Olimpia de IOC, Halif terdaftar sebagai atlet tinju wanita kelahiran tanggal 2 Mei tahun 1999 dengan yang membela negaranya, Al-Jazair. Halif sudah dua kali mengikuti Olimpiade, yakni di Olimpiade Tokyo 2020 dan Olimpiade 2024. Ia juga ditunjuk sebagai duta besar UNICEF untuk Al-Jazair tahun 2024-2025, dan mendapatkan penghargaan sebagai atlet Al-Jazair terbaik tahun 2021-2022. Halif memulai olahraga tinju setelah menonton pertandingan di Olimpiade Rio 2016. Meskipun harus menempuh jarak 10 km dengan bas dari desanya yang kecil ke Sasana Tinju, ia jatuh cinta pada olahraga tersebut pada hari pertamanya berlatih. Untuk membayar ongkos bas, ia menjual besi tua untuk didaur ulang dan ibunya membantu dengan berjualan kaus-kos. Halif pernah mencapai perempat final di divisi kelas ringan 60 kg Olimpiade Tokyo 2020, tapi kalah 0-5 dari juara bertahan keli Harrington, Irlandia. Selain itu, ia pernah meraih medali perak kelas welter ringan 63 kg di kejuaraan dunia 2022 dan menjadi petinju wanita Al-Jazair pertama yang memenangi medali kejuaraan dunia. Di final, ia kalah angka mutlak dari Emy Broadus dari Irlandia. Halif juga meraih medali emas kelas welter ringan 63 kg di kejuaraan Afrika 2022, mengalahkan Aratwa Kasemang, Botswana, di final. Halif juga meraih medali emas kelas welter ringan 63 kg di Mediteranean Games 2022, mengalahkan Asunta Canfora Italia 3-0 di final. Selanjutnya, ia meraih medali emas divisi 66 kg di Arab Games 2023, mengalahkan Belabip Omeima, Maroko, di final. Terima kasih telah menonton!